Menerima datangan Pak Mardiono Umum Marte Persatuan Pembangunan, sahabat lama juga saya. Dan beliau menyampaikan keputusan P3 untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami, mendukung pemerintahan yang insya Allah akan saya pimpin by 20 Oktober yang akan datang. Saya menyambut baik, saya menyampaikan terima kasih rasa gembira saya atas nama teman-teman koalisi kita dan sebagaimana saudara berkali-kali sudah dengar saya sangat mengutamakan kolaborasi, kerjasama, persatuan dari semua unsur stakeholder Indonesia, semua impinan masyarakat, impinan politik. satu bekerjasama untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira intinya itu dan kita merasa kerjasama ini sangat besar manfaatnya dan sudah terlihat di banyak daerah kita sudah bersinergi. Saya kira begitu Pak Mardium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya terima kasih telah diterima di kediaman Bapak Presiden terpilih, Bapak Bapak Subianto. Walaupun memang tadi Pak Mardium menyampaikan cuma sebentar, karena saya kenal dengan beliau, itu lama. Jadi sejak beliau kolonel, saya sudah kenal dengan beliau. Di luar juga sesungguhnya itu sering bertemu, jadi kalau bertemu ya tidak terlalu lama itu yang penting poinnya sudah bisa kita selesaikan. Pada malam hari ini, saya Alhamdulillah diterima oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Bapak Subianto, juga untuk menyampaikan dukungan. Kenapa saat ini memang begitu indahnya, kita semua rakyat Indonesia untuk menikmati demokrasi kita. bahwa ketika pada saat kita mengawal demokrasi kita, pada saat melaksanakan pemilu, ketiga berada di tempat yang berbeda, arah perjuangannya dalam pemenangannya. Tapi karena itu sudah kita lakukan, sudah kita selesaikan, dan sudah ada keputusan, Maka Partai Persatuan Bangunan tidak ada alasan lain, yaitu harus mendukung kepada posisi yang terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto, agar bisa menjalankan semua program-program kerja yang hari ini telah ditunggu-tunggu dari rakyat Indonesia untuk bagaimana mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena itu, P3 berkomitmen, mendukung dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya juga kami telah memiliki komitmen dengan Partai Gerindra, yaitu untuk menjalin kerjasama, yaitu di pemilu kada, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dan ini telah berjalan sejak proses-proses pencalonan pilkada itu dilakukan, itu sudah berjalan. Jadi masih ada beberapa tempat lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sekali lagi Bapak Presiden.